Terima kasih kalian sudah mengklik video ini Jika kalian ingin belajar trading gratis Kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini Yaitu Cerberus Setelah kalian klik Tampilannya akan seperti ini Atau bisa kalian download di playstore Dengan nama Cerberus Kalian scroll ke bawah Dan kalian daftar ya Bagi yang gak punya akun Masukkan username kalian Password, nama, nomor hp, dan kode referral Setelah itu kalian klik register Dan jangan lupa untuk nomor handphone Adalah nomor handphone kalian yang aktif Kode referral dikosongkan tidak apa-apa Setelah itu tampilannya akan seperti ini Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu Tentang entitas atau belajar trading Kalian langsung klik tutorial Dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX Atau Cerberus itu sendiri Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus Alias copy trading otomatis Kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini Dengan tampilan biaya Pertahun 3 juta rupiah Untuk member reguler Dan 30 juta rupiah Untuk member eksklusif Dan jika kalian masih tidak mengerti Tentang apa itu Cerberus Tinggal kalian klik tutorial Lalu arahkan ke Cerberus Dan kalian klik Apa itu Cerberus Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit Jangan di skip Maka kalian akan mengerti Apa itu Cerberus Dan selamat menonton materi kali ini Salam Traders Balik lagi sama saya Yang di Firmansia di channel ESG Oke kali ini kita akan membahas tentang Kemana ke arah harga Bitcoin selanjutnya Di video saya yang lalu juga sudah saya jelaskan bahwasannya Bitcoin akan kedamp ke area sekitar Rp25.000 Dan langsung ke pump lagi Ke area Rp28.000 Dan seperti yang kalian tahu Hal itu menurut time frame 1 hari atau 4 hari Kalian akan bisa menemukannya ya Yang tadinya sekitar di Rp25.000 Langsung ke sekitar area Rp28.000 Oke lanjut Kita akan membahas tentang Arah harga Bitcoin selanjutnya Mengingat memang banyak sekali drama ya Menjelang halving seperti ini Itu memang sudah wajar ya Sekali lagi saya ingatkan Jangan kaget Banyak sekali drama Yang tidak ada di benak pikiran kita Entah exchange yang tadinya besar itu Scam Bangkut Rupul Dan sebagainya Dan banyak sekali terjadi drama-drama Itu jangan kaget bro Itu seolah-olah memang Salah satu tabiat Atau teknik yang dilakukan oleh Para elite global Jadi diselesaikan Exchange itu yang memang Seperti ditumbalkan Dia dibentuk sedemingan rupa Dari 4 tahun yang lalu Yang memang untuk di scamkan Untuk mengetahui Hal-hal yang akan terjadi Seperti ini Memang sudah wajar Jadi sekali lagi gue ingetin Biar lo gak panik ya Semua hal yang menjelang Bitcoin halving Itu bakal banyak sekali drama Yang diluar akal sehat kita Jadi jangan sampai kalian kaget ya Sekali lagi saya tekankan Penjelang halving Pasti banyak sekali drama Yang diluar dari pemikiran kita sebelumnya Dan seperti yang kalian tau Saya bermain CoinWi dan Firedex Ini saya memang Salah ucap ya pada saat itu ya Oke Biar jadi kenyataan Seperti ucapan saya Saya ucapkan kembali lagi Pada saat beberapa tempoh yang lalu Kalau kalian masuk grup telegram saya Atau kalian ngecek video saya Itu saya sempat selalu bilang bahwasannya Kok entah kenapa Saya feeling Waktu itu win drag-nya masih 100% ya Waktu itu win drag-nya masih sama-sama 100% antara Firedex dan CoinWi Atau CoinWi Saya bilang seperti ini Kemungkinan besar Firedex ini bisa loss Tapi kalau CoinWi atau CoinWi ini Gak bisa loss Karena memang seluruh fitur yang ada Saya butuhkan itu ada di dalam CoinWi Eh entah kenapa Kejadian dong Ya Allah saya salah ucap banget ya Ya walaupun itu salah pencet Lupa ke take profit pada saat itu ya Yang menyebabkan loss di dalam Firedex ya Jadi win drag-nya sekarang 99% Di 200 kali open posisi Dan CoinWi atau CoinWi masih 100% Dan saya semoga Ini menjadi kenyataan lagi Ucapan saya ini adalah loss terakhir Di dalam Cerberus ya Tidak akan pernah lagi ada loss Ya Kalau nyangkut-nyangkut gak apa-apa lah ya Tidak pernah ada loss lagi Biar jadi kenyataan Baik di Firedex Ataupun CoinWi Dan bagi kalian Kalau pusing-pusing analisis Duitnya banyak Duitnya nganggur Lebih baik ikutan Cerberus Apa susahnya Duit tinggal ditaruh di dompet kalian sendiri Tidak ada akses bagi saya Untuk mengakses dompet tersebut Dan duit kalian akan setiap hari ngalit Mau ditarik kapan aja Gak peduli saya Kenapa seluruh akses ada di tangan anda Ingat ya Cerberus tidak Memegang uang anda Cerberus hanya Perantara open posisi Dan close posisi Seluruh uang anda Masih ada di dalam wallet anda Secara dompet pribadi Jadi seluruh akses Tidak ada akses ke saya Ataupun pihak Cerberus Lanjut saya terhadap analisis selanjutnya Kemarin Bitcoin ini tembus Di area sekitar 28 ribu Dan gue juga gak tau Di grup ini ya Saya kini Ini orang ini gue juga gak tau ya Serius ini orang ini Minggu ini coba Lu masuk aja Lu masuk ke grup Lu masuk ke grup gue CSX Official Ataupun CSX Banjo Trading Setiap kali orang ini ngomong Kejadian Gue gak tau ini Ini entitas paus Apa dia jualan Produk juga Dan gak tau Tapi aneh ya Setiap kali dia ngomong Itu juga Kejadian Saya curiga itu Dia itu salah satu member paus juga Bisa jadi Kalian ikutin aja Nah kemarin Itu menyentuh harga 28 ribu Atau mungkin sampai ke 29 ribu Seperti memang saya bilang Tapi memang ini Sedikit meleset ya Sedikit meleset dari prediksi saya Halusnya sesuai Kalau perhitungan saya Harga ini naik ke sekitar 29 ribu Hingga ke 30 ribu Tapi ini masih bulu-bulu tubuh saja Ini masih reverser 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 Terus-terus Tapi ini mengkerucut Nah Ada satu hal yang harus kalian pahami Ketika terjadi pengerucutan seperti ini Maksudnya pengerucutan itu seperti apa bang? Pengerucutan Kita pergilah dulu ya Nah Ketika ada pengerucutan seperti ini Itu biasanya akan terjadi Pump Biasanya Nah Ini seolah kayak pengerucutan ini Pengerucutan ini Seolah kayak titik jendul konsolidasi Terjadinya pump Ataupun dump Tapi lebih cederung ke pump Kenapa saya bilang pump? Karena memang menurut Temframe 4 4H ataupun 1 1D Itu seolah memang ini semuanya Mengkerucut Untuk menjadikan sebuah pump ya Menurut saya ini Udah-udah Ini kan reversalnya disini nih Kalau kita tarik garis Kalau secara analitik ini Harusnya Ini kan maju ke sekitar 29 ribu Atau ke 30 ribu lagi Harusnya Kalau secara fundamental Ada banyak berita Yang menurut saya penting Nggak penting ya Dan sampai detik ini Belum ada berita yang benar-benar mutlak Menurut saya Seolah kayak SAC Tentang Bitcoin ETF Dan lain sebagainya Kayak gitu kan Semua netral Biasanya Kalau netral Ini catatan ya Biasanya Kalau tidak terjadi apa-apa Selama dalam kurun waktu tertentu Menjelang Bitcoin halting Alias netral ya Itu biasanya cenderung Akan pump Oke Jadi analisis saya selanjutnya Kemana ke arah harga Bitcoin Analisis saya selanjutnya Harga Bitcoin akan naik Menuju ke sekitar 30 ribu Di area sekitar 28.500 plus 28.500 Sampai di sekitar 30 ribu Oke Dan menjelang Bitcoin halting Nanti di hari hanya Akan terjadi dump Dump yang cukup parah Menurut saya di area sekitar 20.000 hingga ke 15.000 Akan terjadi dump Ini akan dinaikkan dulu Perkiraan saya Ke area sekitar 30.000 dulu 30.000 32.000 Mentok-mentok 35.000 Menurut saya nggak nyampe ya 40.000 ya Menurut saya nggak nyampe Ini akan dinaikkan dulu Mentok-mentok ke 35.000 Dan pada saat hari A terjadi Bitcoin halting Itu akan terjadi dump Secara besar-besaran Hingga ke Paling sekitar 15.000 Atau mungkin Kalau keterusan Alias terjadi panik Pasal bisa-bisa Bitcoin itu ke harga 5.000 dolar Alias 75.000 Bodoh amat Lo mau nggak percaya Pakai gimana Intinya analisis gue Seperti itu Jadi Yang pertama Bitcoin akan dinaikkan dulu Dinaikkan dulu Mencari posisi Untuk di dump Ini hati-hati banget ya Hati-hati banget Untuk kalian yang open long Atau Investasi jangka panjang Nih Untuk para investor ya Menurut gue ya Menjelang halting Saran dari gue ya Jual seluruh aset Bitcoin lo Menjelang halting Apalagi di hari Hnya Karena apa? Sesuai dengan Apa yang sudah terjadi Biasanya Pada saat Bitcoin halting Itu akan terjadi Dump yang secara Nggak ngotak ya Menurut saya ya Jadi saran saya Bagi kalian yang investasi Yang nggak panjang Mending Dijual dulu Dilepas dulu Dijadiin fiat Atau kalau lebih aman lagi Dijadiin rupiah dulu Karena apa? Nanti akan terjadi Dump besar-besaran Saya selalu udah Saya udah berkali-kali Berpuluh-puluh video Bilang Intinya pada saat halting Itu akan terjadi Dump Mendingan serok Secara bertahap Maksudnya serok secara bertahap Bagaimana bang? Contoh Kalian punya 1 miliar Serok aja di 25.000 100 juta Serok di 20.000 300 juta Serok di 17.000 300 juta Begitu seterusnya Tapi yang dihabiskan semua Bisa jadi Harga akan menuju Ke 10.000 dolar Saya juga Rencananya akan Menyerok-menyerok Hal seperti ini Tapi bedanya tetap ya Karena menurut saya Support trading itu Sama detik ini Nggak worth it Sama sekali ya Saya akan Tetap pakai leverage Kayak gitu Bahkan di hari H Nanti Bitcoin halting Kemungkinan saya akan Open posisi short Secara besar-besaran Alias mungkin 1-3 miliar Gue open short Berapa leverage yang banyak Kemungkinan Kemungkinan ya Kemungkinan 2 kali lipat Kemungkinan 2 kali lipat Hingga 3 kali lipat Gue akan open posisi short Oke Jadi jelas ya Semoga bermanfaat Video kali ini yang saya sampaikan Dan video saya tidak ambigo Sekali lagi Saya sampaikan Bitcoin akan dinaikkan dulu Ke arah sekitar 30.000 Dan pada saat hari H Halvingnya Bitcoin akan didump Mentok-mentoknya 15.000 Tapi kalau Terjadi panik Masal ya Sekitar 10.000 Intinya kayak gitu Semoga bermanfaat video Kalian yang saya sampaikan Jangan lupa klik like Comment subscribe Logikanya Kalau kalian tidak subscribe Ngapain saya buat video lagi Bagi kalian Saya ingatkan Sebelum misalnya Bedus makin mahal Ya makin mahal Karena nanti Ada wacana Akan dipisah Karena ada beberapa market Yang ingin masuk ke dalam Share Bedus ya Ada beberapa market Yang jelas Top CMC sih Itu bisa jadi Nanti aktifasinya Akan dipisah Ya kalau yang sudah Sudah Misalkan contoh nih Bang gue kan sekarang Member udah teraktifasi Ya berarti ya Lu teraktifasi Akun itu aja Jadi nanti Setiap market Akan berbeda Kecuali eksklusif ya Kecuali eksklusif Kalau belum naik lagi Eksklusif sekarang Diangkat 30 juta Tahun depan mungkin Naik sekitar 40 juta Oke Saya Adi Firmasyah Use your logic Dan salam trader